Intro Satu unit truk pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Sibolga diketahui terguling ke jurang saat akan melakukan pemadaman kebakaran di Bukit Aido, Kelurahan Pancuran, Gerobak, Kota Sibolga, Sumatera Utara Tergulingnya truk damkar tersebut diduga akibat lokasi tempat parkirnya yang sangat labil Sementara di lokasi kejadian, Kasatpol PP dan Damkar, Kota Sibolga, Adi Sialagan menjelaskan karena ada kebakaran di Bukit Aido, pihaknya kemudian mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran Pada saat truk nahas tersebut sedang mencari titik tumpu dan berhenti namun karena tuk bertona seberat, jalan kemudian mengalami longsor dan akhirnya truk pun terguling Sang supir kemudian segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk kemudian mendapatkan perawatan medis Jadi kita langsung dilurunkan armada kita, 3 unit mobil pemadam, 1 mobil supply Yang bisa naik, pertama memang mobil yang besar Komen tonasinya agak besar, lokasi yang akan kita tumpu ini jalannya cukup terjal Jadi setelah sudah sampai di lokasi, kita memposisikan armada Untuk mencari posisi armada yang aman Letak armada yang aman baru melakukan pemadaman Ternyata kita sudah mengganjal semua Ternyata mungkin karena terlambut curam Dan muatan armada kita juga di atas 5 ton Jadi terjadi pergeseran Pergerakan mobil turun ke bawah Dari Sibolga, Eno dan Rahman melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!